Pemeriksa Pekaan ini dua Ketua Umum Partai Koalisi Pengusum Jokowi menyatakan komitmen dukungan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan. Pernyataan ini membuktikan soliditas Koalisi Parpol pendukung pemerintahan Jokowi tak tergoyahkan. Deklarasi pasangan Jokowi-Ma'ruf menjelang Pilpres 2019 menjadi potret kekompakan sembilan partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Dukungan Koalisi Indonesia Kerja tidak sia-sia mengantarkan Jokowi kembali duduk di istana. Pasca Pilpres Koalisi Indonesia Kerja bertransformasi menjadi koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Koalisi Parpol pendukung pemerintahan Jokowi makin kokoh dengan bergabungnya Partai Gerindra yang ditandai masuknya Capres dan Cawapres pesaing Jokowi dalam kabinet. Koalisi pendukung pemerintah makin kuat dengan masuknya PAN yang ditandai pelantikan Ketua Umumnya sebagai Menteri Perdagangan. Namun belakangan, Koalisi Parpol pendukung pemerintah disebut-sebut retak atau setidaknya tidak lagi kompak. Pasalnya sejumlah parpol peserta koalisi tampak mulai berjalan sendiri-sendiri. Seperti Golkar, P3, dan PAN yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Walau koalisi ini belum menentukan sosok Capres dan Cawapres yang akan diusung. Begitu pula dengan Partai Nasdem yang menggalang koalisi perubahan bersama Partai Demokrat serta PKS. Partai Nasdem secara resmi telah mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, sedangkan Demokrat dan PKS secara resmi telah memberi dukungan terhadap Anies. Partai Gerindra dan PKB juga sepakat membentuk koalisi yang disebut Kebangkitan Indonesia Raya. Keseriusan koalisi ini ditandai dengan peresmian sekretariat bersama pekan lalu. Sedangkan PDIP sebagai satu-satunya partai yang lolos presidensial threshold tampaknya belum merasa perlu mencalin koalisi. PDIP juga percaya diri akan mengusung kadernya sendiri dalam Pilpres nanti. Dan saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan. Kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem ke Markas Golkar Pekan ini menjadi sinyal kuat, soliditas koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Walau aliansi politik menjelang Pilpres 2024 kedua partai saat ini berbeda, namun untuk komitmen mendukung pemerintahan Jokowi keduanya tetap satu nada. Keberan patai Nasdem sampai saat ini, sampai saat ini adalah masih bahagia yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalannya administratif pemerintahan di bawah kebingungan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Pak Rukwani. Nasdem amat berkepentingan dari seluruh apa yang telah dilakukan dan menurut apa yang kami rasakan. Bukan hanya keberhasilan bagi kedua partai ini, tapi keberhasilan bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan roda administratif pemerintahannya secara baik dan sukses sampai akhir masa jauh. Begitu pula dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang menegaskan bahwa koalisi pendukung pemerintah tetap solid. Alhamdulillah dengan modal pokok stabilitas politik dari partai pendukung Bapak Presiden, Joko Widodo termasuk di sini Partai Golkar dan Partai Nasdem. Nah kita bisa melampaui badai. Nah kita sekarang memasuki badai berikutnya, yaitu ketidakpastian. Kita tahu tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Presiden Jokowi sendiri berulang kali berharap tahun politik tidak mengganggu pemulihan ekonomi pasca pandemi. Momentum ini harus kita jaga terus, stabilitas politik, stabilitas keamanan. Terus kita jaga dan masuk ke tahun politik ini yang tinggal satu tahun lagi. Ada PIPRES, ada PILAG. Betul-betul harus kita jaga dengan baik stabilitas politik, stabilitas keamanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada. Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik, kemudian mengguncangkan sisi ekonomi. Mengembalikannya itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini. Jangan mengorbankan kepentingan bangsa, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai dan yang lain-lainnya. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama. Kalau menang itu menanglah dengan intelek, kalau menang itu menanglah dengan santun, dan kalau kita ingin menang, menanglah kita dengan cara-cara yang bersahabat. Terima kasih sudah menonton!